Intro Sebanyak 450 prajurit TNI dari Batalon Infanteri 115 Raider khusus mengacan lauser tiba di Aceh Rian Selaman Sebelumnya para prajurit TNI ini sudah melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pantas Republik Indonesia dengan Papua New Guinea Tentunya tugas menjaga perbatasan antara RI dan Papua New Guinea menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan keamanan dan mencegah terjadinya penyeludupan senjata serta amunsi dari wilayah negara tetangga Papua New Guinea untuk pemberontak OPM di Papua Bahkan juga kejahatan penyeludupan narkotika juga kerap terjadi di kawasan tersebut Para prajurit disambul langsung dengan upacara tradisi Satuan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam Iskenal Muda Perjenteni AI Supriyatna di Pelabuhan Kurunggeku, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Jawa Utara pada Sabtu 17 Agustus 2024 mereka pulang dengan menggunakan kapal KRE truk calang bernomor lambung 524 dalam amanat pangdam Iskenal Muda Majenteni Niko Fahriyal yang dibacakan oleh Kasdam Iskenal Muda Perjenteni AI Supriyatna memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang telah melaksanakan tugas dengan dedikasi tanggung jawab dan tetap menjaga nama baik Kodam Iskenal Muda Selamat datang kembali di bumi Serambi Mekah bagi prajurit TNI keberhasilan telah melaksanakan tugas operasi merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan karena telah mengabdi jiwa dan raga-nya kepada bangsa dan negara Alhamdulillah, hari ini menandakan bahwa Satgat Sionib 115 Masanloser berakhir mereka ini melaksanakan tugas pengamanan negara selama 17 bulan walaupun sifatnya pengamanan kewilayahan yang berada di Bapakung ini itulah salah satu bentuk dan wujud pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara Alhamdulillah, mereka kembali Dan mereka berangkat dan kembali semuanya prajuritnya dalam keadaan sehat dan utuh Bupacara penyambutan ini juga dihadiri oleh Dan Rem 011 Lawangsa, Kolonel Infantri Ali Imran Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Denny Gunawan Dan Lanaluk Semoe, Kolonel Laut Andi Susanto PJU Kodam Iskartan Muda dan Jajaran Serta Forkopinda Kota Losme dan Aceh Utara Dari Kabupaten Aceh Utara, Denny Mutani melaporkan untuk ujian TV Aceh